hai 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 baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kelas Mr. Iman apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat dan selalu dalam iman Allah SWT Amin baik lanjut lagi kita di materi kuliah yaitu studi kelahiran bisnis materi ketiga yaitu mengenai konsep time value of money nya nyalain waktu dan uang apa itu time of value of money baik kita akan bahas ini teman-teman semuanya nah ngerakan mahasiswa sekalian yang terutama masih mahasiswa yang mengambil mata kuliah studi kelahiran bisnis ya di biasanya sebesar 7 ya studi kelahiran bisnis sebesar 7 teman-teman sebagai seorang ekonom ya temen-temen tahu harus tahu yang itu mengenai yang namanya time value of money ya apa itu time value of money kita lihat pertanyaan dulu ya Nah kalau teman-teman biasa melihat seorang ekonomi berbicara ayam berbicara tentang tak ya ini mengenai time value of money ya gitu ya biasanya bahasa-bahasa seorang ekonomi atau analisis ekonomi atau analisis seorang ekonomi nah sebagai anak ekonomi baik itu teman-teman yang di universitas negeri ya walaupun ini teman-teman dari universitas perguruan tinggi negeri agama Islam ya jadi dalam baik itu yang teman-teman dari universitas negeri umum ataupun dari yang IIN atau guin ya Nah kalau harus mengetahui yang namanya time value of money kalian harus mengerti atau paham ini time value of money apa itu nah dia merupakan ya dalam bahasa Indonesia mengerti menggunakan dari nilai ya nilai ya nilai waktu dari uang ya apa itu ya merupakan konsep finansial penting ya menyatakan bahwa nilai uang sekarang ya baiknya nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut ya jadi menyatakan ya ya nilai uang sekarang yang lebih berharga daripada nilai uang yang sama di waktu mendatang nah itu konsep dasar dari time value of money ya ini konsep dasar jadi time value of money nah seperti itu kita lihat lagi konsep dasarnya Hai nah jika nominalnya sama ya di kanilnya jika nilai nominalnya sama uang yang dimiliki saat ini ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang jadi gini ya kalau temen pun hari ini mendapat uang Rp50.000 ya itu nilainya lebih berharga daripada uang Rp50.000 dua atau tiga tahun yang akan datang maka kenapa karena dia adalah namanya time value of money nilai uangnya dan waktu ya biasanya kalau tiga tahun yang mendatang nilainya sudah mulai nominalnya tetap sama tapi nilainya biasanya sudah berubah ya karena dia termakan inflasi dan lain sebagainya nah lebih baik menerima satu juta sekarang daripada menerima uang yang sama satu tahun lagi ya satu juta sekarang misalnya teman-teman dapat beli sembako dapat beli ini dan itu tapi satu tahun lagi kalau teman-teman misalnya ya simpan aja uangnya di celengan di rumah maka nilainya itu ya lebih beda atau lebih kecil daripada nilai yang sekarang ya dia sekarang nah misalnya juga lebih baik membayar satu juta satu tahun lagi daripada beruang yang sama sekarang tapi kalau konsep utang lebih baik dibayar segera ya lebih dalam artian kalau kita dalam belajar dengan time value of money ini ya kalau kita membayar satu juta tahun satu tahun lagi maka nilainya lebih kecil dari pesan juta yang sekarang nah seperti itu nah di konsep times value of money kita mengenal enam rumus utama ya rekan-rekan masyarakat sekalian yang apa itu Pak yang pertama yaitu mengenai future value ya nilai yang akan datang lain nilai-nilai akan datang future value kemudian ada namanya nilai sekarang present value kemudian ada namanya ya future value of annuity nilai akan datang dari unitas apa itu nilai kita akan bahas ya udah ada present value of nilai sekarang dari annuitas ya mudah ada annuitas angsuran utang mortgage concern mudah ada annuitas sedangkan penggantian asing kifan nah future kalau kita when in when misalnya kita belajar dari bahasa Inggris future berarti yang akan datang ya mudah present berarti yang sekarang kalau di bahasa Inggris ada present future ada apa lagi ya pas ya perfect dan lain sebagainya tapi kalau aku di apa teman-teman ini kita belajar mengenai future dan present makin akan datang dan mengenai nilai yang sekarang nah yang paling umum biasanya dua ini ya future value sama present value ya future value jadi kalau misalnya teman-teman ya atau seorang rekan-rekan masyarakatnya bagaimana nih future value nya berarti oh future berarti akan datang nih kemudian bagaimana nih present value sekarang nah seperti itu ya jadi sebagai anak ekonomi kita paham bahasa-bahasa ekonomi seperti ini ya Oke kita bahas nilai yang akan datang apa tadi nilai akan datang Iya benar sekali future ya yang akan datang tuh feature nilai akan datang nah kita lihat uang seribu ya misalnya ya ditabung dengan tiket bunga 10% per tahun ya Nah teman-teman sekalian kalau teman-teman yang di dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya kita memang tidak mengenal tingkat bunga ya namun melainkan mengenal namanya bagi hasil nah ini sebagai gambaran aja contoh sebagai teman-teman juga paham Oh ternyata sistem yang konvensional tuh seperti ini modelnya ya seperti itu ya kalau memang di syariah atau keuangan Islam ya dia tidak mengenal tingkat bunga namun melainkan mengenal namanya disebab bagi hasil dan disebab bagi hasil itu biasanya ya misalnya misalnya nisbahnya misalnya 60 40 atau 45 55 ya namun ya biasanya nisbah itu kalau di apa namanya udah singkatnya atau mudahnya biasanya misalnya sebab bang syariah tabungan dari fisiknya sekisar misalnya nisbahnya 60 40 misalnya nah biasanya orang banknya itu juga mengomongkan Pak ini aku violent ratenya Pak kalau ditabungkan fungsi konvensional itu sekitar ininya bagi hasilnya sekitar 9% atau 10% nah jadi ya dia kalau bank syariah atau keuangan syariah dia tidak mengenal tingkat bunga namun mengenal namanya bagi hasil nah nagir bagi hasil itu kalau orangnya misalnya 40 60 maksudnya berapa nah itu biasanya ya dalam ekonomi Islam ekonomi syariah mengenal namanya nisbah bagi hasil hasil kemudian dia kevalen rate kan atau disetarakan atau misalnya tingkat bagi hasil bang syariah ini setara berapa sih nah itu namanya ekonomi rate ya event rate dengan tingkat bunga konvensional itu sekitar sekian Pak 9% Pak selesai terus atau 10% Pak jadi seperti itu tapi tetap dia pakai nisbah bagi hasil cuma itu sebagai gambaran Oh kalau di apa namanya dikevalen rate kan disamakan nilainya nilai tingkat nisbah bagi hasil berapa persennya nah itu namanya ekonomi rate ya jadi seperti itu ya temen-temen nah ini sebagai gambaran aja temen-temennya walaupun temen-temen dari n atau wind darut dari Stein ya ini sebagai gambaran Oh ternyata cara menghitungnya ya sistem time value top money-nya seperti ini ya udah setelah setahun uang tersebut akan menjadi berapa nih uang 1.000 ditabung dengan tingkat bunga 10% ya setelah setahun uang tersebut akan menjadi berapa nah seribu plus 10% ya kemudian dikali seribu ya tingkat bunganya 10% ya dikali seribu berarti seribu dikali 10% berapa nih saya seratus seribu tambah seratus sama 1100 mudah setelah dua tahun setelah dua tahun berapa waktu itu akan menjadi 1100 plus 2000 eh 10% dikali 1100 ya karena tadi ini sudah 1100 ya di tahun pertama ya hasilnya 1210 kemudian ini catatannya bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok atau tabungan atau bunga majemuk ya nah ini ya bunga tamu ini sudah ada bunganya di sini atau tambahan bagi hasil kalau dimasaknya nah ini dia hasilnya sekian dengan menggunakan gunakan juga majemuk ya nah setelah tiga tahun bagaimana waktu menjadi berapa nah setelah tiga tahun baki yang ini 1210 ya ditambah 10% kali 1210 sama 1331 dan seterusnya nah ini nilai yang akan datang ya dan seperti itu teman-teman rekan-rekan baik rekan masalah sekalian kita lanjut lagi nilai akan datang nah jika ya P itu saman uang tabungan atau investasi awal ya P ya kemudian ya ini tadi kan pakai yang manual ya ya sekarang kita pakai rumus ya itu tingkat bunga n itu api tingkat bunga atau bagi hasil ya kemudian itu periode menabung ada investasi kemudian F itu uang akan diterima dari periode maka ya maka formulanya adalah F sama dengan P untuk menurutasi awal dikali 1 plus i pangkat n ya nah ini fitur value factor nya ya ini fitur value factor nya jadi n nya berapa tahun dia yaitu gambarannya periode menabungnya ya ya nilai yang akan datang F ini nilai akan datang ya F nih jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk n periode pada tingkat bunga i maksudnya gimana Pak ya jumlahnya jumlah yang terakumulasi itu jati jumlah keseluruhan dari investasi sekarang untuk periode berapa periode ternyata tertentu pada tingkat bunga tertentu ya Nah jadi seperti itu gambarnya ya baik lanjutnya mesin nilai yang akan datangnya nah jika nah ya jika bunga diperhitungan setiap bulan maka atau setengah tahun maka n nya dikali 2 kenapa n nya 2 apa setiap 6 bulan ya berarti setahun n nya dipertahun ya n nya tahun ya kalau misalnya dia 6 bulan sekali diperhitungannya maka satu tahun itu ada berapa kali 6 bulan berarti ada 2 berarti kali 2 ya mudah jika bunga diperhitungan setiap 3 bulan tribulan nah dalam satu tahun itu ada 12 bulan kalau dia per 3 bulan maka dia dikali empat ya di dalam yang pertama kedua ketiga dan keempat ya menit jika berhitung diperhitungan setiap bulan maka otomatis n nya dikali dua belasnya ini kalau mencari fitur value-nya nilai akan datang ini VPF ya fitur value-nya nilai yang akan datang baik masih nilai akan datang ya Nah jika tingkat bunga berubah-ubah nah ya tahun ke-1 misalnya 10% dan kalau tingkat bunganya sama ya kalau ini kita nah ini tadi kan kalau misalnya sebelumnya kan kalau tingkat bunganya sama ya tapi kalau misalnya ini berubah-ubah gimana tahun ke-1 10% tahun kedua 12% tahun ketiga 14% maka nilai dari uang seribu yang terima yang sekarang pada akhir tahun ketiga berapa nah ya f-nya yang berapa ya tinggal kita cari nih jadi 1000 dikali 1 plus 10.000 eh 10% at-1 yang pertama udah yang 1 plus 12% yang kedua ya maka satu satu plus 14% yang yang ketiga sama 1440 jadi nilai yang diterima nilai uang dari seribu yang diterima sekarang pada akhir tahun ketiga itu nilainya menjadi 1440 nah kalau misalnya dia ada 5 tahun tahun ke-1 sekian tahun ke-2 12 tahun ke-3 sampai ke-5 14 nah 3-5 berarti ada berapa tahun tuh tiga tahun berarti tiga tahun berturut-turut 40% maka nilai dari uang seribu yang diterima sekarang pada akhir tahun ke-5 adalah berapa nah kita lihat naf-nya seribu ya plus eh dikali 1 plus 10% pangkat 1 dikali 1 plus 12% ya 12% yang kedua ya pangkat 1 dikali 1 plus 14% pangkat berapa tadi tahun ke-3 sampai ke-5 berarti 3 4 5 berarti 3 ya berarti total-total sama dengan 1825 ya kelihatan ya maaf ya ya ini baru kelihatan ya mohon maaf nah jadi tingkat bunga ke-1 tadi 10% kedua itu 12% ketiga sampai ke-4 itu eh ke-5 ya tiga tahun ya 14% maka tiga jadi hasilnya 1825 kalau dikalikan ya Nah jadi seperti itu ya rekan-rekan semuanya jadi ini 1825 baik lanjut lagi nah tadi kan nilai yang akan datang ya nilai akan datang ya sekarang kita mencari bagaimana kalau nilai yang sekarang ya Bagaimana kalau nilai sekarang nah jadi kalau nilai sekarang apa lagi namanya ya present value ya Nah kebalikan ya kebalikan dari nilai akan datang ya dia rumusnya diturunkan dari rumus nilai akan datang ya tadi kalau saya akan datangkan feature itu sama P kali 1 plus i pangkat n maka kalau untuk rumus yang sekarang diturunkan dari nilai sini ya gimana nurunkannya Pak nanti kali balik ya jadi P di sini masuk sini kemudian F kali ya satu per 1 plus i pangkat n ini turunan dari ini ya Nah ini turunan rumusnya ya untuk nilai yang sekarang ya Nah ini present value factor the stone factor nih ya ini present ya nilai yang sekarang ya kalau ini kan feature ya ini feature value kalau ini present value nya P ya present ya nah ngitungannya ini sekretnya jadi nilai sekarang ya P ya nilai sekarang dari suatu jumlah di masa depan yang akan diterima di akhir periode n pada tingkat bunga i nilai sekarang merupakan ya huruf nilai sekarang dari suatu jumlah di masa depannya akan diterima di akhir periode n pada tingkat bunga i bagaimana itu Pak misalnya teman-teman tiga tahun berikutnya dapat sekian nih pokoknya kalau nilai sekarangnya berapa gitu ya contohnya ya Nah misalnya gini jika diketahui tingkat bunga tahun ke-1 ya tahun ke-1 itu 10% ya 10% tahun kedua 12% tahun ketiga 14% maka nilai sekarang dari uang 14404 yang akan diterima tiga tahun dari sekarang adalah ini 14404 itu diterima tiga tahun yang akan datang ya 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 jadi kita mencari nilai sekarang yang berapa ya dari 14404 ini dengan tingkat bunga seperti ini jadi tadi ya jadi rumusnya tadi apa P ya nilai yang present sekarang adalah F yang fiturnya tadi kan ini fiturnya ya F yang dengan rumusnya kan dikali 1 plus 1 plus 10% satu yang tahun pertama ini tahun kedua 12 di tahun yang ketiga 14 sama dengan 1000 jadi presentnya ya nilai present video nilai sekarang ya nilai uang sekarang itu berapa kalian tidak diketahui yang sekarang ya kan berarti nilai ini nilai tiga tahun yang akan datang setelah bunga-bunga ini maka nilai yang nilai sekarang adalah 1000 rupiah seperti itu eh 1000 ya Nah kalau gini gimana nih ya tadi ya ini 10% pertama tahun kedua ini tahun ketiga 3-5 itu 14% maka nilai sekarang dari uang 1800 yang akan diterima 5 tahun dari sekarang adalah berapa yang ini nih 1825 itu diterima 5 tahun dari dari sekarang maka yang dicari atau ditanya nilai sekarang yang berapa ya ini lima tahun yang akan datang ya sekarang yang berapa nah maka ya berapa itu kok ditutup Pak nah nilainya berapa nah ini rumusnya tadi yang ini paket yang kenapa tiga Pak nah karena dia tiga tahun yang tahun ketiga keempat empat dan kelima ya jadi tiga tahun ini hasilnya berapa ini seribu yang mau ngikut ketutupan ini hasilnya seribu ya ya ini hasilnya 10000 nah jadi seperti itu ya untuk nilai yang present ya temen-temen ya paham ya Nah yang keempat nilai yang akan datang dari unitas mana nih nilai yang akan datang dari anuitas ya kita lihat dulu ya anuitas itu apa sih anuitas ya Biasakan Bang nih sistemnya gimana nih anuitas atau apa nih Nah jadi temen-temen di harus paham ya anuitas itu apa ya jadi suh anuitas itu biasanya ya dikatakan dari sebuah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu jadi uangnya dibayar atau kita terima kita bayar atau kita terima kalau kita bisa kredit atau misalnya pembiayaan berarti kita bayar ya kalau misalnya kita terima berarti kita dapat angsuran dari orang lain asal prodik ya secara periode tertentu dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu ya secara periode itu secara terus-menerus dalam satu periode tertentu ya nasibat anuitasnya jumlah membayarannya tetap sama equal payment sejarah periode antara angsuran sama equal periods between payments nya same sama kemudian pembayaran pertama dilakukan pada pada akhir periode pertama in areas ya ini harusnya tadi ya ini sifat anuitasnya lagi anuitas itu apa jadi temen-temen dapat gambaran ya jadi minimal teman-teman bergambaran Oh ternyata itu barangnya gitu ya oke baik nah nilai-nilai akan datang dari anuitas ya kita lihat nah misalnya uang 1000 diterima secara rutin ya TMR tahun selama empat tahun semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun ini ya ini ingat ya ini nilai yang akan datang ya beneran paham dulu ini kita mencari nilai akan datang dari anuitas semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun ya Nah pada akhir tahun keempat uang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi ya Nah pada akhir tahun ke-1 uang diterima pada akhir tahun ke-1 menjadi berapa Nah kita lihat 1000 ya kali 1 plus 10% pangkat 3 ya sama dengan 1331 Pak itu pangkat tiga dari mana Pak nah ini kan dia selama periode tiga empat tahun ya ya empat tahun nah nah jadi tiga tiga nya ini dapat dari mana nah tiga ini tadi kalau misalnya tadi ini kan selama empat tahun ya maka yang kita lihat itu yang kalau pertama berarti dia dia menggunakan sistemnya kalau yang listrik sini tiga dulu nanti di tahun kedua dia dua ya dan di tahun ke-13 dia satu ya tahun keempat dia 0 Nah itu cara menghitungannya ya Nah jadi 1000 kali 1 plus 10% pangkat 3 sama dengan 1331 ini pada akhir tahun ke-1 ya akhir tahun keduanya berapa Pak nah ini tinggal dikali pangkat 2 nya 1210 mudah pada akhir tahun ketiga yang ingat ya ini nilai yang akan datang dari unitasi teman-temannya pahami dulu pada tahun ketiga uang diterima pada akhir tahun ketiga menjadi berapa 1000 kali 1 plus 10% pangkat tahun ke-41 sama 1100 nah tahun ke-4 nya berapa Nah tahun ke-4 nya berapa tadi Nah pada tahun ke-4 uang diterima dari tahun ke-4 akan menjadi 1000 ini udah nol ya karena nanti kita lihat 1000 plus 1% 1 plus 10% ya semuanya 1000 ya catatan uang tersebut belum sempat dibungakan atau kalau misalnya di bank syariah itu belum dapat bagi hasil ya karena diterima di akhir tahun ya pada dia dia belum dapat ya jadi seperti itu gambarannya ya Nah dengan demikian pada akhir tahun ke-4 jumlah seluruh uang yang diterima ya yang akan datang ya yang akan datang nilai yang akan datang dari unitasi maka dengan demikian pada akhir tahun ke-4 jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi berapa tadi yang ini kan tahun pertama 1331 ditambah tahun ke-2 1210 tambah tahun ketiga 1100 ditambah tahun ke-4 ini jadi 1000 sama dengan 4641 nah rekan-rekan semuanya rekan-rekan mahasiswa ini sebenarnya cara manual ya nanti kita setelah ini ketemu namanya cara dengan pakai formula jadi sekali ngitung langsung dapat nih angkanya ya gimana Pak nah ini sebentar ya nah yang dimaksud dengan nilai yang akan datang dari unitas adalah jumlah seluruh uang tersebut ya jadi yang ini ya jumlah seluruhnya berupa 4641 rupiah nah kita lihat ini nah kita lihat ya tadi ini sudah sampai yang tadi ya jumlah unitasnya gimana formulanya Pak nah kita lihat nah jika SN tadi ya nilai yang akan datang dari unitas selama N periode nilai yang akan datang ya ya kemudian A itu anilitas kemudian maka formulanya maka nah nilai yang akan datang dari unitas selama N periode tertentu ya sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi iya ini formulanya ya teman-teman ya rekan-rekan semuanya nah ini future value and unity factor ya anilitas toniti nah nilai akan datang dari unitas sama dengan akumulasi nilai dari pembayaran periode selama N periode pada tingkat bunga iya ada tingkat bunga iya jadi seperti itu gambarannya kita lihat ya Nah ini contohnya ya Nah ini contoh tadi sebenarnya sama ya tapi kita kena menggunakan rumus ya tadi kan enggak pakai rumus ya tadi manualnya jadi nilai akan datang dari unitas seribu yang diterima tiap akhir tahun selama empat tahun semuanya tambah dengan tingkat bunga sepersen maka dengan maka SM4 nya langsung dapat nih ya seribu ya tadi ya rumusnya adalah nilai yang akan datang ya nilai nnya nilai yang pertama tadi ini ya ini mau berikutnya balik lagi ya ini ya ini hanya anuintasnya ya terlihat ya Nah ini datang dari anuintas nilai anuintasnya udah 1 plus ini ya ya persennya mudah pangkat karena dia empat tahun empat dikurang satu dibagi bunganya juga ya sepersen maka hasilnya 1000 kali sekian ya ini dapatnya 0,4641 bagi 10% sama dengan 4.641 ya sama ya dengan hasilnya sebelumnya tadi ya yang ini tadi ya kita mundur dikit mundur dikit nah ini ya Nah saya sama kan 4.641 ya tapi kita mengundangkan sudah pakai formula ya sudah pakai rumus ya jadi lebih mudah ya jadi hasilnya sama 4.641 nah jika jumlah uang dan atau tingkat bunga berubah-ubah rumus-rumus tidak dapat digunakan nah harus dihitung satu persatu dengan rumusnya yang akan datang jadi kalau misalnya ini kan tadi sama ya pertahunnya ya tingkat bunganya semuanya ditabung dengan tingkat bunga pertahunnya sama kalau misalnya ini tingkatnya berbeda ini tidak bisa digunakan rumusnya ya akan berbeda nah tadi kita mencari nilai yang akan datang kita lanjut ke nilai sekarang dari unitas ya nah nilai sekarangnya yang kita cari ya kita cek dulu Pak gimana Pak nah misalnya uang seribu ya seribu-ribu diterima secara rutin ya tiap akhir tahun ya selama 4 tahun mendatang selama 4 tahun mendatang ya semuanya di diskonto dengan tingkat diskonto 10% per tahun nah nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-1 adalah kalau tadi kan kita mencari nilai yang akan datang dari unitas ya kalau ini nilai sekarangnya berapa ya cek nah sembilan ini hampir sama tadi ya tapi ini turunannya ya turunannya gimana rumus yang nilai akan datang ya kalau ini berarti P ya nilai yang present yang sekarang adalah seribu ya nilai unitasnya dikali satu per satu per tingkat suku bunganya ya 10% atau tingkat bagi hasilnya kalau di keuangan sari atau per bangka caranya dia ada bagi hasil atau disebab bagi hasilnya equivalent ratenya ya gambarnya ya pangkat satu sama 909 ya nah nilai sekarang ini tahun ke-1 ya akhir tahun satu kalau nilai tahun ke-2 gimana Pak nah berarti ini pangkatnya maka 2 ya 426 formulanya sama nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-2 ada pangkat 2 nya kemudian nilai sekarang uang yang akan terima pada akhir tahun ke-3 berapa pangkat 3 berarti 751 kemudian nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-4 adalah pangkatnya 683 dengan demikian jumlah nilai sekarang dari seluruh uang diterima anuptas adalah jadi tambahin ya tadi ya 909 ditambah 826 ditambah 751 ya ditambah 683 sama 3.170 ya total totalnya ya Nah itu untuk nilai sekarang dari anuptas ya gambarannya ya Rekrekan semuanya semoga bisa dipahami kalau kira-kira belum paham bisa dibalik lagi lihat penjelasannya ulang-ulang lagi Insya Allah pelan-pelan ya harus dipahar ya memang kalau nggak bisa satu kali dua tiga kali ya gambaran kalau misalnya bingung balik lagi sebentar nah seperti itu jadi gambarannya kalau belum paham sekali bisa dilihat lagi bisa diperhatikan lagi penjelasannya nah tadi kan kita pakai manual ya ceritanya ayo sudah pakai rumus sebenarnya ya tapi manual satu-satu ya Nah kalau misalnya formulanya gimana Pak nah jika ya P itu nilai sekarang dari anuptas yang diterima selama N periode maka P sama dengan A anuptasnya tadi dikali 1 plus I pangkat N min 1 1 plus I pangkat N kali I nya nah ini formulanya jadi lebih mudah jadi tidak ngitung satu-satu ya nah ini present value factornya ya nah nilai sekarang dari anuptas atau P ya nilai sekarang merupakan nilai sekarang dari sejumlah pembayaran dengan jumlah tetap yang akan diterima tiap akhir periode selama N periode pada tingkat bunga I per periodenya jadi yang tadi kita bahas sebelumnya itu nilai yang akan datang ya kalau ini nilai nilai sekarang dari anuptasnya ya ini formulanya yang jadi langsung masukin ya Nah contohnya sama rumah contoh soalnya tadi sama tapi kita dengan menggunakan rumus ya sekarang ya telah hasilnya sama enggak Hai nah P sama dengan A ke hanya kan tadi ini ya 1000 kali 1 plus sepuluh ke bunganya berapa ya persen berapa tahun 4 min 1 1 plus 10 persen bangun 4 kali sepuluh i nya 10 persen ya maka hasilnya ya 1000 dikali 0,0461 dapat 641 dibagi 0,1464 hasil ini tadi ya hasilnya 3 170 ya kita lihat tadi selain dulu ke atas sebentar saya berapa nah ini 3 170 ya 3 170 kita lihat selain tadi oke sama ya 3 170 nya ini praktis ya lebih mudah ya jadi tadi satu-satu kita hitung tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat nah ini langsung plak masuk dapat formulanya nah tapi ya dengan asumsi jika jumlah uang dan atau tingkat bunga berumur merubah rumus tersebut tidak dapat digunakan harus hitung satu persatu dengan rumus nilai sekarang nah jadi rumusnya masukin satu-satu ya jadi gitu ya kemarin yang tadi ya oke nah ini gambaran aja ya supaya tambahan aminitas amusuran hutang ya ya sebagai gambaran ya temen-temen ya aminitas amusuran hutang ya kalau misalnya kalau di bank konvensional itu kan namanya kredit ya kalau di bank syariah namanya pembiayaan ya pembayaran diperlukan selama N periode pada tingkat bunga I per periode untuk mengasur sejumlah uang atau hutang yang diperlukan sekarang ya ini untuk menguntung nilai angsuran hutangnya ya pembayaran yang diperlukan pembayaran selama periode N pada tingkat bunga I per periode untuk mengasur sejumlah uang utang oleh nah digunakan dalam perhitungan KPRnya jadi teman-teman ini anunitas ini angsuran hutang ini sebenarnya gambarannya kalau teman-teman kerja di bank atau misalnya teman-teman ada mengambil perumahan kalau di bank konvensional itu namanya kredit KPR kredit pemilik rumah tapi kalau misalnya di bank syariah namanya PPR ya apa pembiayaan pemilik rumah ya Nah ini cara menghitung biasanya sistemnya anunitas ya ini digunakan ya ini rumus ini digunakan dalam perhitungan KPR untuk menghitung jumlah usuran plus bunga per periode namun biasanya kalau di bank itu sudah ada sistem ya jadi kita tidak biasanya sudah jarang menggunakan ini dia sudah langsung ada sistemnya masukkan angkanya udah ngitung sendiri plek sampai urut-urutan sudah ada tapi sebelum kita tahu sebelum kita menggunakan sistemnya atau simulatornya kita memang sudah harus tahu nih sebagai mahasiswa bahwa Oh ternyata simulator mereka yang gunakan itu dapatnya dari sini loh asalnya Oh seperti itu ya seperti itu ya gambarannya sudah rakan-rakan ya Nah ada lagi yang namanya anunitas ini sebagai gambaran aja ya gambaran aja tambahan cadangan penggantian atau seeking fun ya seeking fun ya apa itu pak nah anunitas cadangan penggantian penggantian ya itu merupakan jumlah yang harus diinvestasikan ya tiap periode pada tingkat bunga I untuk mencapai jumlah yang ikan pada akhir periode jadi kalau kita misalnya pengen dapat berapa nih uangnya sekian Pak pengen dapat sekian uangnya di akhir periode misalnya lima tahun akan datang saya pengen dapat uang 7 juta nah berarti harus diinvestasikan tiap periode nya berapa nih Nah itu cara nguntungnya ada nih ya diundangkan penilaian dengan pendekatan pendapatan ya untuk menghitung cadangan penggantiannya jadi seperti itu ya gambarannya Oke mungkin itu aja untuk materi kita mengenai konsep times value of money ya tadi ada present value kemudian ada future value kemudian ada future untuk anunitas kemudian present untuk anunitas kemudian ini tambahan ada anunitas yang penggantian udah ada tadi ya sebelumnya itu ada anunitas yang surat utang lebih itu sebagai tambahan aja nah mungkin itu aja teman-teman sekalian rekan-rekan mahasiswa sekalian mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan bisa dimengerti menggunakan Allah mudahkan untuk memahami ini gambaran ilmunya ya bagaimana konsep times value of money yang biasa digunakan baik itu di lembaga keuangan konvensional maupun yang biasa digunakan juga dalam lembaga keuangan cari namun di keuangan cari tidak mengenali atau bunga mereka mengenal bagi hasil atau nisbah bagi hasilnya yang biasa disamakan atau misalnya disetara kalau bisa disetara kan itu namanya ikvan rate ya ya seperti itu nah untuk terakhir untuk rekan-rekan masyarakat sekalian yang ada berapa contoh kasus ada dua contoh kasus ya silahkan nanti teman-teman coba dikerjakan ya untuk masyarakat saya silahkan dikerjakan ini soal latihannya pertama sama kasus kedua ya teman-teman coba dikerjakan aja semampunya ya semampunya teman-teman ya Pak kalau susah gimana Pak ya coba dulu ya dilihat contoh-contoh soalnya sebelumnya teman-teman pelajari kemudian teman-teman coba latihan ini dijawab tapi hanya dua ya contoh kasus satu dan contoh kasus dua ya contoh kasus satunya ada dua ya contoh kasus dua ini cuma ada satu ya jadi teman-teman nanti ya ini sifat ini ini apa nih Pak ini nanti sifat investasi tanah ya ini investasi maulah ini ketutup investasi ya ini investasi ya ini sifat investasinya nah mungkin itu ya rekan-rekan mahasiswa sekalian silahkan dikerjakan untuk latihannya nanti dikumpulkan di Google classroom untuk mahasiswa saya untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa mahasiswa dari kampus lain dan universitas lain seluruh Indonesia silahkan juga kalau mau silahkan dicoba nih ya bagaimana ternyata kita tahu bagaimana cara menghitung time value of money nya ini cuma ada dua kasus saja jadi silahkan teman-teman silahkan kalau mau dicoba dilatihan dicoret-coret ya dicoba yang dapat gambaran supaya lebih paham ya mungkin itu aja ya kerjakan aja semampunya teman-teman ya mungkin itu aja untuk hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan mudah-mudahan bisa digunakan sebagai gambaran oh ternyata seperti ini loh time value of money nya nah mungkin itu aja terima kasih teman-teman semuanya terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati